selamat menikmati 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 Telur beberapa butir ya Telur ayam Kita Nanti kita kocok ya Campur dengan Daun bawang Nah itu udah 4 biji ya Nah Terus kita buat daun bawang Yang kita udah potong-potong Nah gitu ya Terus Kita kasih Menyedap rasa secukupnya Nah disitu Kita kasih Dan kita kasih lagi penyedap rasa Nah kita kocok Ya Kita kocok Untuk isian Empe-empe Dengan bahan telur Yang kocok sama Daun bawang ya Nah kita kocok terus Oke kita lanjut memasak Empe-empe yang kita Aduk rata Tadi ya Kita bentuk Dan ini kita kasih Minyak secukupnya Dan garam secukupnya Di atas 1 liter air Ya Dan itu isiannya Nah ini pembentukan Kapal selam Nah Ya Kita bentuk kapal selam dulu Nah itu lihat bentuknya guys Nah itu caranya Pembentukannya Untuk Dikasih Isi Kocokan telur Sama daun bawang Nah disitu Nah gitu ya Lihat teman-teman Nah gitu Agar kita mudah Untuk mengisi Empe-empe Di dalamnya ya Nah itu lihat Bentuknya Dan kasih robang Agar kita bisa Kasih Isian Kocokan telur Dan Daun bawang Nah itu lihat Ya dikunci dulu Tuh lihat Nah itu bagiannya Nah itu Itu bentuk Kapal selam Kalau kita lihat Tapi ini ala Kampung ya Karena Secukupnya Nah kita masukkan Di air Yang baru Mulai mendidih Ini belum Belum mendidih ya Tapi kita buat Nah itu kita lanjut Buat lagi Terus Nah itu bentuk Udah ya Nah disitu Ini bentuk Langer Nah itu Ya nah Ditepok Terus Nah itu ya Nah itu lebih mudah Tanpa isian ya Karena itu bentuk Clanger Disitu ya Teman-teman Nah itu udah kan Oke Nah kita kasih buat lagi Terus Nah itu Nah disini Udah masak ya Atau mateng Kuahnya empe-empe Barusan kita bikin Nah itu masak Nanti kita Saring ya Ya nanti ya Nah itu proses Masaknya Empe-empe ya Nah disitu empe-empe Nah itu udah mulai Kita bangkit Nah itu udah mulai masak Perlahan satu-satu ya Karena pancinya kekecilan Nah itu bentuk Kapal selam Nanti kita tiriskan dulu ya Kalau kita udah tiriskan Kita kasih Lanjut Nah itu kita Mau Memasak Atau kita Menggoreng Empe-empe Kasih minyak Terserah ukuran minyaknya Kita bebas aja Karena ini Tempatnya kecil Jadi kita Secukupnya Nah itu udah kita Nah itu kapal selam Sama lenjer ya Kita goreng dulu Nah Proses penggorengannya Udah sampai kita ya Nah disitu lihat Teman-teman Nah Nah itu ya Tapi ya ini Hidangannya Sederhana Ya Kita lihat dulu ya Nah itu prosesnya udah mulai mateng Kita jangan terlalu mateng ya Kita agak kepucatan-pucatan aja Nah itu proses pemotongan Nah itu kita Menggunakan Pisau Dan Itu Apa ya Oh itu Ternyata piring Nah Disitu kita kasih buat di Ulekkan tadi ya Nah disitu Nah itu Montok-montok Nah itu proses Penyiraman Kuah Empe-empe Dari bahannya Gula merah Sama Asam jawa ya Nah itu udah Selesai Terima kasih